Pemirsa Polres Cianjur bekuk belasan pengedar narkoba hasil dari operasi yang digelar selama satu bulan. Dari tangan para pelaku, petugas berhasil mengamankan beberapa barang bukti seperti jenis sabu dan ganja. Sebanyak 18 kasus peredaran narkoba dengan sebanyak 24 pelaku pengedar narkoba jenis sabu, ganja, dan obat keras berhasil diamankan saat narkoba Polres Cianjur. Dari beberapa belasan pengedar ini, bermacam modus pun dilakukan untuk mengelabui polisi. Mulai dari pemesanan online hingga menyimpan barang haram tersebut di satu titik sesuai kesepakatan dengan pembeli, sehingga tidak ada tetap muka antara pengedar dan pemakai. Kapolres Cianjur AKBP Azari Kurniawan mengatakan, Dari 24 pelaku yang berhasil diamankan dari berbagai kasus peredaran narkoba jenis sabu dan ganja dari puluhan tersangka itu, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu sabu-sabu seberat 114,3 gram dan ganja seberat 22,76 gram. Di mana saat keras narkoba Polres Cianjur berhasil mengungkap kurang lebih 18 kasus tidak pidana narkoba, di mana dari 18 kasus tersebut saat keras narkoba Polres Cianjur berhasil mengamankan sebanyak 24 orang diduga pelaku atau tersangka. Selain itu penangkapan belasan pelaku pengedar narkoba sabu dan ganja tersebut berawal dari laporan masyarakat, kemudian dilakukan pengembangan. Dari perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara, maksimal 12 tahun penjara. Sementara untuk jual beli narkotika dikenakan pasal 114 ayat 1 dan ayat 2 Junto pasal 112 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara.